Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya, surga itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang senantiasa berbuat amal kebaikan meskipun banyak seorang manusia yang menginginkannya namun tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya selain dari orang-orang yang telah diridoinya seorang muslim punya banyak cara untuk mendapatkan atau bisa masuk ke dalam surga karena surga sendiri memiliki kriteria tersendiri bagi orang-orang yang akan menetap di dalamnya oleh karena itu, semua tergantung pada seseorang yang ingin masuk dengan amalan seperti apa yang tengah ia persiapkan perlu diketahui, surga juga memiliki kriteria khusus untuk tiga golongan manusia yang akan pertama masuk ke dalamnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Et-Tirmidzi dengan sanat Hasan dari Abu Hurairah radiyallahu anhuma berkata bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Aku tunjukkan tiga orang pertama yang masuk surga orang yang mati syahid orang yang suci dan menjaga kehormatan diri serta budak yang beribadah kepada Allah dengan baik dan baik kepada tuannya Hadis Riwayat Et-Tirmidzi Berikut ini, tiga golongan manusia yang akan pertama kalinya masuk ke dalam surga yang tercantum dalam sebuah hadis diantaranya adalah Yang pertama Orang yang mati syahid Syahid merupakan seorang muslim yang meninggal ketika berperang dan berjuang di jalan Allah membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah Hal ini tercantum dalam sebuah riwayat Berikut ini adalah hadisnya Rasulullah s.a.w. bersabda Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya diperlihatkan tempat duduknya di surga dijaga dari siksa kubur diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya Hadis Riwayat Eptir Midsi dan Ibnu Majah Yang kedua Orang fakir yang tidak meminta-minta Orang fakir yang tidak meminta-minta merupakan golongan manusia yang termasuk kepada orang yang akan masuk surga pertama kalinya Hal itu dikarenakan mereka dapat menahan diri dari ketidakmampuan segi ekonomi dan kepandaian untuk memenuhi kebutuhannya Hal ini juga tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Penghuni surga itu ada tiga macam yaitu Penguasa yang berlaku adil, jujur dan dikaruniai taufik Yakni pertolongan Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya Seorang penyayang dan lemah lembut kepada kerabatnya dan kepada sesama muslim dan seorang fakir yang menahan diri dari meminta-minta Meskipun ia mempunyai keluarga banyak yang harus dinafkahi Hadis Riwayat Muslim Yang ketiga Budak yang taat beribadah kepada Allah Golongan ketiga adalah seorang budak yang beribadah dengan sebaik-baiknya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah s.w.t Meski demikian, mereka tanpa melupakan hak dan kewajiban dirinya kepada sang Tuhan yang telah memberi imbalan padanya Walau alam disawab Terima kasih telah menonton!